Halo anak-anak, bertemu lagi bersama Missyaya di video pembelajaran kelas 2. Hari ini kita belajar aturan keselamatan saat berkendara. Kita belajar menggunakan buku 2H subtema 3. Oke, yang pertama kita harus selalu mengingat bahwa saat kalian hendak berpergian menggunakan kendaraan, kalian harus berdoa terlebih dahulu, agar kalian selalu diberi perlindungan oleh Tuhan dan selamat sampai tujuan. Sekarang kita akan membahas satu persatu berbagai aturan keselamatan saat berkendara. Yang pertama, kita harus mengecek kendaraan kita terlebih dahulu. Kita cek remnya, lampu, kaca sepion, dan lain sebagainya. Agar saat kita berkendara, kita selalu selamat sampai tujuan. Tidak ada masalah dengan kendaraan kita. Berikutnya, saat kalian tidak menggunakan mobil pribadi, jangan lupa kalian harus memakai sabu pengaman. Aturan yang selanjutnya, yaitu sopir harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Bila mengantuk, hendaknya berhenti terlebih dahulu untuk beristirahat. Agar semuanya nyaman, sopirnya nyaman, penumpangnya juga nyaman. Berikutnya, tidak mengeluarkan anggota tubuh dari jendela mobil ataupun dari jendela bis. Tujuannya apa? Agar penumpang tidak terluka, tidak tertabrak oleh pengendara lain. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi saat kalian berada di jalan raya. Aturan yang berikutnya adalah, saat kalian menaiki bis, kalian tidak boleh berdiri di lorong di antara tempat duduk yang ada di dalam bis. Apalagi kalian berjalan di antara kursi-kursi yang ada di bis. Kenapa? Agar kalian tidak terjatuh saat bis mengerai mendadak ataupun saat bis berjalan. Ingat. Berikutnya, yaitu penumpang tidak boleh mengganggu konsentrasi sopir. Kenapa? Karena bila kalian mengganggu konsentrasi sopir, maka sopirnya tidak bisa mengendarai atau mengemudi dengan baik. Kalian tidak boleh mengganggu. Misalnya berteriak-teriak di dekat pak sopir. Nah, kalian tidak boleh melakukan hal-hal itu ya. Peraturan yang terakhir adalah, kita harus menjaga kebersihan di dalam kendaraan kita, baik mobil ataupun bis. Kemudian tidak boleh membuang sampah sembarangan dan juga tidak boleh meludah sembarangan. Anak-anak, bila kalian mempunyai sampah yang ada di dalam bis, Tidaknya kalian simpan terlebih dahulu sampahnya. Atau kalian masukkan sampah kalian ke tempat sampah sementara yang ada di dalam bis. Bila di dalam bis tidak ada sampah, kalian bisa masukkan sampah-sampahnya di dalam tas kresek. Saat kalian sampai di tujuan, kalian ambil tas kresek itu atau sampah yang ada di dalam bis. Kemudian kalian buang di tempat sampah. Oke anak-anak, cukup sekian pembelajaran hari ini. Kalian perhatikan di layar ada tugas. Kalian kerjakan tugasnya tepat waktu ya. Oke anak-anak, thank you for watching. Sampai bertemu di video berikutnya. Bye!